Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sekarang Credible udah update ya Untuk tampilan di mobilnya Dan sekarang udah ada embel-embel Namanya baru yaitu OMS Atau Order Management System Oke langsung aja kita buka aplikasinya Jadi tampilannya depan seperti ini Sekarang udah berubah lebih clean Dan simple, kalau dulu menunya Tersembunyi ya, banyak yang harus Masuk-masuk gitu, ternyata sekarang udah Lebih simple jadi untuk Akhir-akhir ini update nya cukup Rumayan mayor untuk Credible Dan hasilnya cukup worth it lah untuk tampilan sekarang Lebih enak dilihat, lebih User friendly, oke saya jelaskan Untuk menu-menunya, jadi Untuk paling atas ya ini ada kalender Ini untuk lihat statistik kalian Mau transaksi penjualan harian Atau bulanan, bisa lihat disini Tinggal diterapkan gini Terus disini ada keterangan untuk saldo Dan pending saldo, disini ada perubahan Di bagian pending saldo, kalau dulu Istilahnya escrow, jadi pending saldo Ini maksudnya, ini seperti marketplace Jadi kita, kalau ada transaksi Kita transfer dulu ke marketplace Nanti kalau udah selesai Uangnya baru ditransfer ke Pihak jual, kalau disini Uang kita nanti ditransfer ke Pihak gudang, jadi Nggak langsung dari dompet ke gudang ya Jadi kita ada pending saldo Ini untuk menampung dana sementara Terus kalau mau top up, tinggal klik top up Nah disini udah enak ya Sekarang udah bisa Milih mau top up nominalnya berapa Udah ada pilihan Terus ini untuk transfernya Sekarang masih BCA dan mandiri Terus dibawahnya ada history Untuk top up Terus virtual accountnya Juga masih di BCA Oke selanjutnya ini Untuk bagian bawahnya Ini untuk menu Pemilihan gudang Nah contohnya seperti ini Kita klik ya Nah disini Ada daftar gudang yang Saya pakai Jadi ini saya setiap kota Punya cabang gudang Jadi kalau di credible Nggak masalah ya Kalian bisa Pakai banyak gudang Itu nggak masalah Oke selanjutnya Ini ada klik untuk Menu buat pemberitawan Nah fungsinya ini untuk Kalian menginfokan kepada gudang Kalau kalian punya transaksi yang gede Biasanya ini untuk transaksi Yang lebih dari seribu Atau mengirim barang Lebih dari seribu Kalian harus buat pemberitawan dulu Jadi nanti gudang bisa persiapan Untuk proses pesanan kalian Terus di bawahnya sama Ini menunya lebih Gampang ya Jadi untuk yang sering kita akses Ditaruh di bawah Ini ada menu untuk Buat transaksi Seperti ini Kalian tinggal ngisi data lengkap Yang paling atas Itu data pengirimnya Terus yang bawahnya Ini untuk data Info penerimanya Terus yang paling bawah Dibuat transaksi Yang atas ini untuk Mengupload Nomor invoice Atau label pengiriman Oke selanjutnya Untuk ikon yang logo drug ini Ini fungsinya untuk Inbound Jadi kita kirim barang ke gudang Jadi menunya Kita bisa pakai lewat ini Jadi kalian tinggal tulis pesannya Jika ada Terus produk apa yang kalian kirim ke gudang Nanti bisa ditambahkan Nah ini ngambil data dari Daftar SKU yang udah kalian buat Kalau belum ada Kalian tinggal klik plus di pojok kanan ini Oke selanjutnya Ini ada menu Rainbows Rainbows ini fungsinya untuk Membayar tagian yang di luar Biaya gudang Misalnya kalian ada Paket retur yang harus Bayar ongkir Nah nanti Kalian harus Bayar untuk Penggantian ongkos kirimnya Ke gudang Lewat menu rimbows ini Nah ini untuk Kirim uang langsung ke gudang Oke selanjutnya ada Menu dompet Ini untuk melihat Sardo yang di atas Ini Fungsinya sama Nanti Juga untuk Lihat di story Transaksi kalian Jadi kalau Kalian mau lihat Untuk biaya gudangnya Bisa Lihat lebih detail disini Oke selanjutnya Kalau kalian punya voucher Ini bisa masukkan Rhythm kode Jadi Credible itu Kadang ada Inquise Terus Ada GV Jadi kalian ikuti aja Untuk instagramnya Nanti kalian bisa dapat Kode-kode Voucher Yang bisa dijadikan Mengisi saldo Dompet kalian Oke yang di bawah Untuk Ini lebih ke Statistik ya Jadi untuk ringkasan penjualan Kalian bisa tampil disini Mulai dari pendapatan Biaya kurir Terus Biaya gudang Sama biaya packaging Jadi ini dipisah-pisah ya Kalau pendapatan ini Omset Ini untuk biaya kurir Biasanya Kalau kalian Ngirim barangnya Secara manual Bukan resi otomatis Nanti biayanya muncul disini Jadi kalau pakai resi otomatis Dia gak ada biayanya Terus ada biaya gudang Ini biaya untuk admin Yaitu 3,5% Kalau setiap transaksinya Disini Terus ini ada biaya packaging Untuk biaya Dose Lapan Segala macam Tambainya disini Terus ini untuk Tampilan singkat Untuk Detail transaksinya Terus yang di bawah ini ada Statistik penjualan Dalam bentuk bulanan ya Terus Ini ada penjualan terbaik Nanti kalau kalian ada transaksi Muncul produknya disini Untuk penjualan terbaik Terus lainnya Di paling bawah ini Daftar input Yaitu Yaitu kalau kalian ngisi yang Mengirimkan stok ini Nanti akan muncul disini Dan dalam bentuk kode ini ya Jadi untuk lebih detailnya Kalian dilihat semua ini Nah disini kalian lihat Untuk Daftar produk yang kalian Kirimkan ke gudang Kalau yang masih di Halaman depan ini Untuk produknya masih Dalam proses perjalanan Oke yang paling bawah Ini menu Menu lain Tentang gudang Kalau kita klik di gudang ini Fungsinya untuk Melihat daftar gudang Yang sudah kerjasama dengan Credible Jadi kalian bisa lihat disini Kalian bisa cari di atas juga Untuk nama gudangnya Misalnya untuk Kalian sudah tahu Nama gudangnya Nah disini Terlihat ya Nama gudang Terus ada Rating bintangnya Terus ini lokasinya Juga ada Kelihatan Kalian tinggal pilih Nah kalau mau lihat detail Gudangnya Kalian tinggal klik aja Sebagai contoh Saya mau klik Untuk ini ya Crown Nah disini ada Keterangannya Foto-foto Kondisi gudang Seperti ini Ini tim adminnya Yang sedang packing Dan lain-lain Terus Ini di bawah Ada deskripsi gudang Untuk penjelasan Tentang sedikit Tentang prosedur operasional Dan Sedikit tentang info Untuk gudang Disini Lebih lengkap Terus Kalian kalau mau lihat Lokasi Petanya Atau koordinat Tinggal klik Di bagian Lihat lokasi peta ini Jadi nanti kalau kalian Mau nge-set alamat toko Di marketplace Biar sama Dengan gudang Kalian harus Posisikan sama Dengan lokasi peta ini Jadi nanti kalau ada Kurir pickup Seperti gojek Atau grab Nanti bisa langsung Datang ke gudang Terus di bawah ini Review dari seller-seller Yang udah pakai gudang ini Oke Kalau kalian mau Mengajukan pemakai gudang Tinggal klik yang paling bawah ini ya Permintaan penggunaan gudang Nanti kalian akan Dihubungi oleh tim gudangnya Oke lanjut ke menu Selanjutnya Itu menu transaksi Nah disini Kalian bisa Membuat transaksi Di menu ini Jadi kalau membuat transaksi baru Klik di bagian Plus ini Jadi kalian bisa Buat transaksi Dispaid order Yaitu Dispaid itu maksudnya Transaksi yang Barangnya udah ada di gudang Terus ada juga Yang buat dropship Nah ini untuk Menu dropship transit Jadi Misal kalian dropshipper Ingin transaksi Melalui gudang Contohnya Ingin mengganti label ya Kalian tinggal order dari supplier Kirim ke gudang Nanti Kalau sudah sampai gudang Paketnya Di Di relabeling Atau diganti labelnya Atau di packing ulang Terus nanti baru dikirim langsung Ke Pembeli Terus yang paling bahas Itu ada import dari marketplace Ini fungsinya Untuk proses transaksi Untuk toko kalian Yang udah di integrasi Sama Credible Jadi nanti Kalau untuk proses Integrasi ini Udah ada Panduannya di Youtube Atau kalian lihat Panduannya di Buku penuhnya PDF Ini marketplace Ini marketplace yang sudah Di integrasi Bisa di integrasikan Yaitu Shopee Tokopedia Dan Lazada Nanti tinggal di klik aja Terus kalian tinggal pilih Toko mana yang mau kalian Proses pesanannya Jadi lebih gampang Untuk proses pesanan Di sini Kalau dulu Ini menunya Hanya terceder di versi desktop Sekarang udah ada Di versi Mobile Jadi lebih enak Untuk proses pesanan Disini ada menu Inventory Kalau di menu Inventory ini Memuat daftar Stok yang kalian punya Jadi kalian bisa ngecek Stok kalian di sini Dan melakukan Update manual Misal kalian ada Perubahan stok Ada Ada barang retur Mau ditambahkan Bisa lewat di sini Terus selanjutnya Ini kirim stok Yaitu menu Inventory tadi Terus ini ada yang Request barcode Jadi misal kalian Ingin Ingin produk kalian Ditempeli Label atau barcode Bisa pakai menu Yang di sini Oke selanjutnya Ke menu Paling air Ini ada menu Akut Di sini fungsinya Untuk mengupdate data kalian Atau mengganti passport Atau buat pin Ada di sini semua Terus selanjutnya Ini bagian e-commerce Ini juga Selanjutnya Ini ada menu e-commerce Ini untuk mengupdate info toko Terus ada master SKU Nah master SKU ini Fungsinya untuk Ngedit Daftar produk Atau SKU kalian Yang sudah Ada di gudang Jadi ini contohnya Beberapa produk saya Yang ada di gudang Untuk yang ada Logonya Shopee atau Lazare Ini berarti Sudah di integrasikan Dengan toko saya Di marketplace Jadi kalian bisa edit di sini Sekarang sudah Tampilannya Jadi Biar tidak bingung Kalian harus Lampirkan juga Untuk gambar ya Jadi Biar gudang Tidak salah kirim barang Makanya harus SKU Harus dilengkapi Jadi memudahkan Buat gudang Atau kalian tunggu Proses transaksi Oke untuk menambahkan SKU kalian tinggal Klik tambah ini Dan sekarang Sudah ada import Dari marketplace Sudah ada import Dari marketplace Jadi kalau kalian Tidak ingin Lebih cepat Untuk Memasukkan data Barangnya ke Credible Kalian bisa pakai Fitur ini Jadi tidak usah Nginput satu-satu Oke selanjutnya Mengenai info Tentang Credible Di sini ada tutorial Kalian bisa lihat Di sini untuk Panduannya Terus ada pusat bantuan Jika kalian ada Kendala atau masalah Bisa kontak di sini Nah ini Bisa ada Di sini lengkap ya Ada panduan-panduannya Kalau ada Kalian yang Masih bingung Tentang penggunaan Credible Bisa lihat di sini juga Terus ini ada Hubungi Credible Jadi kalian bisa Kontakt langsung Ke timnya Credible Kalau mau ada yang ditanyakan Atau masih ada yang bingung Nah buat kalian Yang mau daftar Credible Ini ada Penawaran menarik Kalau kalian mau daftar Pakai kode referal saya Yenri Nanti Nanti akan dapat Bonus saldo gratis 60 ribu Jadi kalian bisa Buat nyoba Untuk transaksi Di gudang Credible Dan kalian nanti Saya buatkan grup Serta kalian bisa Konsultasi langsung Dengan saya Mengenai penggunaan Di gudang Credible Karena nanti selama Pakai ini Mungkin untuk awal-awal Kalian bingung ya Jadi nanti saya Bisa saya pandu Secara Personal Atau nanti bisa tanya Di grup Jadi kalian gak usah Pusing mengenai Penggunaan gudang Credible ini Cara untuk mendaftar Kalian buka Credible.com Terus pilih yang Akses dashboard seller Terus kalian klik Di bagian daftar disini Oke selanjutnya Kalian tinggal Masukkan email Nama dan nomor telpon Dan untuk password Harus mengandung Kombinasi huruf Angka Simbol dan huruf kapital Contohnya seperti ini Aksdf123 Dan loko ad Dan S nya ini Sudah huruf kapital Terus kalian akan Muncul di halaman Masukkan kode referral Kalian tinggal isi Kode referralnya Iandri Terus lanjutnya Klik simpan Dan lanjutkan Oke nanti akan Ada sedikit penjelasan Tentang Credible Kalian klik next Dan lanjutkan Terus terakhir Nanti kalian akan Disuruh melengkapi Data toko Untuk link toko ini Bisa kalian isi Link website kalian Atau Akun sosial media kalian Terus klik simpan Perubahan Sehingga untuk Di bagian terakhir Di data SKU ini Kalian bisa lewati Dengan klik selesai Nah saldo akan Masuk otomatis Di bagian pending saldo Nah pending saldo ini Digunakan untuk transaksi awal Nanti akan dipotong Terlebih dahulu Nah karena Kalau transaksi Saldo gak boleh nol Kalian bisa isi Sedikit aja Misal bisa diisi Rp20.000 Nanti untuk transaksi pertama Akan dipotong dari saldo Pending ini Jadi saldo kalian Akan tetap utuh Oke itu tadi Untuk cara mendaftar Dan mendapatkan saldo Sebesar Rp60.000 Gratis Terima kasih